apa kabar teman teman terima kasih telah berkunjung ke channel saya ya bagaimana teman teman semua semoga dalam sehat ya hari ini ya oke hari ini saya akan buat video lagi tentang cryptocurrency ya jadi hari ini saya akan setup ya saya sudah setup miner miner pake miner ini adalah punya teman saya jadi dia minta miner tapi komputernya masih bisa digunakan juga masih bisa digunakan ya jadi bisa buat kerja juga jadi gak khusus untuk miner ya ini untuk komputernya ini nah ini saya pake Windows ya saya pake Windows 10 untuk minernya untuk operating systemnya ya biasanya kan saya pake FOS nah ini saya pake Windows 10 jadi tujuannya agar bisa digunakan juga untuk keperluan yang lain ya jadi bisa bisa buat mining dan lapan pekerjaan yang lain dengan bersamaan ya gitu ya nah ini cardnya ini saya pake 2060 ya RTX 2060 12GB ya disini ya nah untuk mainernya ini untuk mainernya ini saya pake untuk mainernya ini saya pake Nesis ya dapat lihat disini ini saya pake HPC biar enak ya jadi soalnya ini komputer bukan komputer saya ya jadi jadi saya pake HPC ngerekamnya nah ini ya nah ini pake 2 card ya 2 GPU ya 2060 ya terus saya tunjukkan juga caranya untuk overclock ya nah ini dapat lihat di hash rate nya sebentar ya kita lihat dulu hash rate nya hash rate nya ini dapat lihat disini ini ya dapat lihat ya dapat 36 36,01 MHz dan 34 ya 36 dan 34,01 MHz ya oke nah untuk untuk overclock nya untuk overclock nya saya gunakan untuk overclock nya saya gunakan ini ya MSC Afterburner ya sebentar mana nih MSC nya nah ini MSC Afterburner nah nah ini nah ini kalau kalian punya card RTX 2060 kalau kalian pengen hash rate bisa sampai 36,01 MHz ya kalian ubah disini ya kalian ubah disini di memory clock nya ini memory clock nya ini diubah jadi 1300 ya ini dapat lihat disini ya 10,300 ya nah gimana untuk cara untuk undervoltage ya untuk undervoltage nya itu kalian ubah di kurva nya kurva untuk ubah konstruksi dayanya biar konstruksi dayanya lebih rendah jadi kalian ubah kurva nya disini ya disini ada tulisannya ini gambar ini ya kurva kurva editor ya ini kurva editor ini kalian ubah disini ya ya oke nah di kurva editor ini kalian tinggal geser-geser aja ya tinggal geser-geser aja ini kan sekarang di berapa ini ya ntar kecil tulisannya di hmm ini ya di 825 ya 825 825 melifol ya nah ini akan saya geser saya kecilkan lagi ya nah sekarang ini kan posisinya di berapa nih ya di minter nya kita lihat posisinya posisinya itu word nya 115 ya 115 nah ini akan saya ubah saya kecilkan lagi nah ini akan saya ubah saya geser ini ya saya geser ini cara geser-geser gampang tinggal kalian ubah aja tinggal tarik ini ya tinggal tarik ini garis ini oke ini akan saya ubah saya geser di 800 ya jadi ini kalian cari aja sampai sampai ini ya hasil paling minim maksimalnya ya jadi maksimalnya bisa mau turun sampai berapa milifol gitu ya jadi kalian coba-coba sendiri setiap kartu itu beda-beda ya nah kita geser disini terus terus kita apply disini ya kita apply ini ada tombol apply ini ya sorry ini ya kita apply nah ini langsung dia udah bergeser ya kurufanya ini udah berubah ya jadi sekarang dia udah berubah di 800 milifol ya voltage-nya ini 800 voltage-nya milifol ini udah berubah di 800 milifol nah ini harusnya demandernya sudah turun juga word nya ya teman-teman ya demandernya juga demandernya harus word nya turun harusnya ini nanti kita lihat dulu ya dia turun apa enggak gitu ya ini naik turun ya nah tadi 115 sekarang 100 berapa nih 113 ya 113 ya sini udah 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 mulut turun ya jadi seperti itu caranya kalau kalian mau under voltage ya under voltage agar mainer kalian itu lebih irit daya ya teman-teman ya nah kita lihat-lihat lagi ini hash rate-nya tetap ya hash rate-nya 36 MHz nah voltage-nya power-nya ini berkurang ya jadinya ya 1 113 ya 113 Watt ya nah memang kalau pakai Windows itu di 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 MSC Afterburner itu memang agak beda ya settingannya dengan kalau kita pakai FOS ya memang karena kita beda operating system ya teman-teman ya oke menurut saya sih 220 60 dapat hash rate 36 MHz ini ya udah lumayan ya sebelumnya bisa di push lagi lebih lebih tinggi lagi ke 37 atau 36.5 cuma tadi saya udah cek sering ada reject ya sering ada reject jadi jadi saya ini aja saya dibuat hash rate apa saya buat di ini aja saya buat di di 1300 aja nih ya memory clock-nya nih ya memory clock speed-nya ini 1300 sebelum masih bisa dinaikin cuma takutnya nggak stabil ya nah seperti itu ya caranya ya jadi kalau mau under voltage kalian ubah kurvanya ini kalian ubah kurva kalian bisa juga turunin ini apa core frekuensi core-nya ya kalian turunin ya efeknya apa kalau kalian turunin ini ya efeknya itu GPU kalian nggak terlalu panas ya nggak akan terlalu panas karena core memory apa namanya tegangan core-nya itu diturunkan jadinya itu nggak terlalu panas GPU-nya jadinya ya lebih iri daya oke seperti itu ya nah ini masih berantakan ya ini masih berantakan karena memang ini memang ini nggak pakai ini ya karena ini card-nya ini dimasukkan ke dalam itu semua gitu ya oke jadi ini memang bisa buat kerja dan buat mining juga jadi maunya teman saya itu komuteran ini bisa buat kerja bersamaan dan buat mining nah ini ini VGA ini pakai VGA internal ya jadi VGA internal ya dapat lihat nih ya VGA internal dari 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 prosesor ya jadi VGA ini RT 2060 ini nggak dibebani dengan pengerjaan untuk menjalankan monitornya gitu ya oke saya rasa sekian dulu mohon maaf videonya ini agak berantakan ya karena ini cuma pakai HP ya oke terima kasih telah mampir ke channel saya sampai ketemu di video saya selanjutnya